Jika gabung Al-Nasar, gaji Ronaldo setara 19 pemain bintang Manchester United Gaji Christian Ronaldo jika bergabung dengan klub Liga Arab Saudi Al-Nasar ditaksir mencapai 200 juta euro per tahun Atau 3,2 triliun rupiah Itu setara dengan upah 19 pemain bintang Manchester United Dikutip dari marka, Ronaldo dan Al-Nasar sudah mencapai kesepakatan verbal Pemain timnas Portugal itu menyetujui kontrak 2,5 tahun dengan klub yang bermarkas di Marshall Park itu Komitmen yang hampir ditandatangani antara Ronaldo dan Al-Nasar akan berdurasi selama 2,5 musim Jumlah operasi mencapai 200 juta euro per musim, termasuk gaji dan perjanjian komersial Tulis marka Pemain 37 tahun itu dikabarkan sepakat bergabung dengan Al-Nasar dalam waktu dekat Klub yang pernah menjadi runner-up Liga Champion Asia 1995 itu disebut siap membayar gaji selangit Ronaldo Upah setahun Ronaldo di Al-Nasar naik lebih dari 6 kali lipat Dibandingkan gaji di Manchester United sebesar 31 juta euro per tahun Apabila resmi bergabung dengan Al-Nasar, otomatis bintang asal Portugal itu akan menjadi atlet dengan bayaran tertinggi di dunia Jumlah gaji tertinggi 19 pemain Manchester United jika dijumlahkan penyentuh 202,5 juta euro per tahun Sementara dalam laporan Sportrek, total gaji squad inti Manchester United 262,6 juta euro Artinya upah seorang Ronaldo lebih dari separuh penggawa tim inti Manchester United Ronaldo sudah menolak tawaran dari klub Saudi pada awal musim ini Kali ini penyerang 37 tahun itu dilaporkan tidak menolak tawaran gila dari Al-Nasar Setelah dipastikan berpisah dengan Manchester United CR7 sebenarnya bukan hanya dihubungkan dengan klub dari Arab Saudi Mantan pemain Real Madrid itu juga diminati sejumlah klub MLS termasuk Inter Miami FC Namun dengan tawaran gila dari Al-Nasar sulit bagi klub MLS untuk menandinginya Waduh Cristiano Ronaldo absen latihan, jelang laga Korea Selatan versus Portugal Ada apa nih? Cristiano Ronaldo digabarkan absen mengikuti sesi latihan Portugal pada Rabu 30 November 2022 Jelang laga terakhir geroboha biala dunia 2022 versus Korea Selatan Portugal sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Berkat dua kemenangan yang didapat di dua laga awal Setelah mengalahkan Ghana 3-2, Selekaudas Quinas membungkam Uruguay 2-0 Dalam dua laga tersebut, Ronaldo berkontribusi mencetak satu gol lewat eksekusi penalti Z7 juga terlibat dalam proses gol pertama Bruno Fernandes ke gawang Uruguay Cristiano Ronaldo tak ikut latihan Kini seperti dilansir Abola, Ronaldo tak mengikuti sesi latihan Portugal pada Rabu malam Meski demikian, pemain 37 tahun itu diklaim tak memiliki masalah kebogaran Abola juga menyebut bahwa Ronaldo tetap latihan meski sendirian di gym Hingga kini belum bisa dipastikan apakah Ronaldo akan diturunkan sebagai starter melawan Korea Selatan atau tidak Selain Ronaldo, ada tiga pemain lain yang tak mengikuti sesi latihan Portugal Mereka adalah Otavio, Danilo Pereira, dan Nuno Mendes Ketiganya masih menjalani pemulihan kondisi fisik Masa depan Cristiano Ronaldo Absennya Ronaldo dari sesi latihan Portugal ini dipercaya juga tak memiliki kaitan dengan rumor belakangan ini Yang menyebut ia mendapat tawaran sangat menggiurkan dari klub Arab Saudi Al-Nasar Terima kasih telah menonton! Terima kasih.